Samin penjaga SDN Lojiwetan yang uang tabungannya dimakan rayak, kembali mendatangi kantor perwakilan Bank Indonesia Solo, Jawa Tengah, Kamis 15 September. Selama dua hari ini, Samin dan istrinya dibantu tim dari Bank Indonesia menyusun kembali serpihan uang yang dimakan rayak. Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, Nugroho Joko Prastowo, tidak semua uang milik Samin bisa ditukar. Ini terkait syarat 2 per 3 ukuran yang tidak bisa dipenuhi. Namun, uang Samin bisa ditukar sebesar Rp20.200.020.000. Uang yang rusak diamankan oleh Bank Indonesia untuk kemudian dihancurkan secara total. Joko mengimbau masyarakat menjadikan kasus Samin ini, sebagai pengingat agar menabung di bank supaya lebih aman. Untuk merangkai kembali, merekonstruksi potongan-potongan setiap-setiap kertas uang tadi, juga tadi malam dibantu oleh teman-teman dari Bank Indonesia, itu Alhamdulillah bisa menghasilkan jumlah yang memenuhi syarat untuk mendapat penggantian, yakni 2 per 3 dari luasan uang. Samin berterima kasih atas usaha dari tim Bank Indonesia. Dirinya bersyukur masih ada uang yang bisa ditukar, sehingga bisa digunakan untuk keperluan mendaftar haji. Samin berpesan agar tidak ada yang menirunya, yaitu menabung uang di tempat yang kurang aman. Saya bersyukur Alhamdulillah sekali, saya sudah dibantu sama Bapak semua yang ada di sini, khususnya Bapak Staf Pegawai Bank dan Bapak Kepala yang telah susah payah membantu saya merangkai serpian-serpian uang saya, ternyata Alhamdulillah sudah bisa maksimal, bisa ditukar. Samin dan istrinya akan segera menyetor uang yang baru ke salah satu bank untuk disimpan dengan baik dan aman. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.